Oke seterusnya berkaitan dengan pemeriksaan yang sesuai untuk buah pinggang Jadi biasanya kalau masalah buah pinggang kita sering merasa sakit di bahagian tepi perut kita Ataupun di bagian belakang dan juga mungkin kita merasa sakit apabila kita membuang air kecil Ataupun kita ada masalah demam, kita sering ketandas Dan ada kalanya juga masalah buah pinggang ini kita dapat gambaran dia melalui pemeriksaan kencing itu sendiri Jadi kalau kamu berjumpa dengan dokter di hospital ataupun di klinik-klinik Mereka melihat bahwa terdapatnya sel darah di dalam kencing Anda Yang pertama mereka akan memberikan kamu ubat untuk mematikan kuman Membersihkan air kencing dan juga untuk melawaskan pundi kencing Ataupun untuk menyenangkan kamu mengeluarkan kencing Namun apabila Anda sering mengalami sintem yang sama Maka mereka akan menghantar kamu berjumpa dengan kami untuk ultrasound Jadi kenapa Anda perlu membuat ultrasound Sebab darah yang terdapat di dalam kencing ini mungkin bermaksud Tiga hal yang biasa yaitu jangkitan, batu, dan juga ketumbuhan seperti cancer Jadi kalau jangkitan ini mungkin jangkitan kuman Ada banyak kuman yang boleh menyebabkan jangkitan di dalam kundi kencing Dan biasanya dengan memberi antibiotik Kuman-kuman ini akan mati Kecuali kuman yang ada di dalam itu adalah kuman TB Jadi antibiotik yang sering diberi oleh dokter-dokter itu mungkin tidak berkesan Dan pemeriksaan lanjut harus dilakukan untuk melihat sama ada jangkitan tersebut adalah disebabkan oleh kuman TB Ataupun bukan Dan hal yang seterusnya adalah batu Masalah batu di dalam buah pinggang sering menyerang kita disebabkan oleh Satu, pengambilan ubat-ubatan, pengambilan supliman, dan juga kurangnya pengambilan air Jadi kalau batu ini biasanya melalui ultrasound saya boleh melihat sama ada Batu itu berada di buah pinggang, berada di salur ureter Ataupun sudah berada hampir dengan kundi kencing Namun tidak dapat keluar daripada salur ureter Karena biasanya dia tersangkut di ada satu bahagian injak yang dinamakan VUR Ataupun vesico ureter junction Sorry, VUJ Batu tersebut tersangkut di VUJ Vesico ureter junction Jadi kalau batu itu stuck di sana Itu menyebabkan simptom yang sakit dan juga pendarahan di dalam kencing Dan masalah yang seterusnya adalah cancer Ataupun ketumbuhan merbahaya di dalam buah pinggang Ini boleh berlaku kepada mereka yang mungkin merokok Ataupun mengambil ubat terlarang Ataupun dia boleh berlaku tanpa sebab-sebab yang dapat kita pastikan Jadi untuk buah pinggang Pemeriksaan buah pinggang yang paling sesuai adalah ultrasound Dan akhirnya saya mendapati terdapat batu di dalam kundi kencing Ataupun di ureter Maka Anda haruslah berjumpa dengan pakar urologis Yang akan menangani masalah ini seterusnya Dan sekiranya terdapat ketumbuhan di dalam buah pinggang Anda Maka Anda harus menjalani CT scan Yaitu 4 fasa CT scan 4 phase CT scan Yang akan memberitahu kita ciri-ciri ketumbuhan tersebut Dan Di dalam pemeriksaan pundi kencing ini juga Biasanya saya akan Periksa keadaan prostate Bagi yang Bagi Lelaki Dan dalam pemeriksaan prostate ini Saya akan melihat sama ada Terdapat pembekakan Terdapat ketumbuhan Yang boleh Menyebabkan Terdapatnya darah Di dalam kundi kencing Ataupun Yang boleh menyebabkan Meningkatnya PSA Di dalam darah Seseorang Lelaki Oke Bagi Wanita pula Biasanya Kalau pemeriksaan di bahagian Bawah ini Saya akan melihat Keadaan Koranakan Salur felipun Ataupun felipun tube Ovaries Dan Saya akan melihat sama ada Terdapatnya Ketumbuhan Ataupun Bengkakan Ataupun Jangkitan Di bahagian tersebut Terima kasih